Sebagai mana yang kita tahu, syir jahil ikan sudah jauh dari kita masanya. Jadi intihal itu kan tadi yang dilakukan adalah menisbatkan satu syair ke seorang penyair. Dan di sini banyak keraguan, emang benar koilnya ini, emang benar penyairnya ini dari karya-karya syair yang ada itu. Dan di sini ada pembahasannya, ada teorinya, ada kodiyahnya, ada perkara yang dibahas. Jadi karena memang tidak ada penulisan, tidak ada kepenulisan dari waktu jaman jahili itu, tidak semua syair ditulis gitu lah. Jadi akhirnya kan ada syubhat di situ. Syair yang ini karya-karya siapa? Kadang hilang, gak ada silsilah wadihahnya. Atau kadang juga malah bayat syair ini dinisbatkan ke penyair yang bukan asli penyairnya itu. Jadi bisa aja itu terjadi ya kan. Jadi ini termasuk pembahasan yang besar, karena memang syair jahili itu kan tempat rujukan untuk memahami makna suatu mufrodat. Bahkan kita memahami tafsir Al-Quran, memahami mufrodat yang ada di ayat Al-Quran, dengan kembali ke penggunaan lafal tersebut di syair jahili. Jadi lafal itu digunakan di syair jahili itu syahidnya sebagai makna apa? Nah itu mengatakan kita ke pemahaman Al-Quran juga. Fitafsir Al-Quran wa-Sunnah. Maka itu sangat urjin di sini tuh. Untuk memahami, untuk menelisik tentang syair jahili. Nah kalau ada intihalnya gimana dong gitu? Padahal syair jahili itu jadi rujukan atau patokan juga sebagai makna lafal. Dari situlah mustashrik para orientalis menyerang umat Islam dengan beberapa syubhad yang mereka bikin keraguan. Gimana pemahaman Al-Quran padahal mufrodatnya diambil dari syair jahili, syair jahili itu ada intihal kan gitu ya. Dan memang Qodiyah ini tuh punya akar, pembahasannya tuh udah dibahas dari jaman dulu. Dari ulama Qodim gitu. Nah makanya insya Allah sanatan awal hadihil Qodiyah minjuduriha. Makanya kita melihat perkara ini dari dasarnya, dari akarnya. Apa sih yang terjadi gitu. Jadi ulama Qodim dulu membahas tentang intihal. Jadi ulama Qodim seperti ahlul ma'ajim, orang-orang yang bikin mu'jam. Mereka kan mengumpulkan manual. Pergi ke sohro, bawa tinta, sama bawa pena. Sambil mencatat kalam fusaha. Yang orang-orang sohro masih faseh. Mereka mengumpulkan mufrodat itu, mereka mengumpulkan syair-syairnya gitu. Ditulis pakai tinta, tintanya habis balik ke kota. Setelah ngambil tinta, balik lagi ke sohro, ke padang pasir. Dengar lagi kalam-kalam mereka setiap hari didengar, dicatat. Akhirnya jadi mu'jam. Ada mu'jam lisan al-arab, kemudian jam harotul lugoh, dan lain sebagainya. Nah, dari ulama Qodim, ahlul ma'ajim, mereka sudah menemukan intihal di situ. Sudah ada pembahasan intihal di situ. Ketika mereka mengumpulkan lugotul-arab. Apalagi ketika mereka membuat kwaid lugorobinya. Yaitu mereka mulai menemukan syair-syair yang nisbahnya itu kepenyair siapanya itu. Bener nggak pembicaranya ini orang yang faseh? Karena seperti hanya di hadis, kita kan perlu melihat sanat mutasilnya. Dan kita perlu melihat adalah turwahnya. Perawinya itu dobit atau enggak, adil atau enggak, gitu. Kita lihat dari segi sifatnya. Begitupun di syair jahili, kita harus menuju ke koilnya biar kita tahu dia arobi asal, atau dia mu'alat, atau dia termasuk tobakoh penyair yang mana, yang level bagus, atau di bawahnya, di bawahnya, kayak gitu. Jadi itu penting. Bisa jadi syair-syair itu baru dibikin ketika masa yang... masa setelahnya, bukan jaman jahili, tapi dinisbatkan ke orang jahili, ke penyair jahili, ya. Atau memang itu syairnya jahili, tapi dinisbatkan ke syair yang salah, gitu. Penyair yang salah. Ya, seperti itu gambarannya. Duktur Nasiruddin disini punya bukti tentang kesalahan-kesalahan, atau kodiyatul intihal yang terjadi, waki, ya. Dan itu memang sangat menimbulkan keraguan. Tapi kita harus meneliti dulu, menelisik dulu, sebelum kita langsung percaya, wah iya ya, betul syair jahili gak ada yang bener, gitu. Gak boleh kayak gitu langsung. Kita harus meneliti, kita harus bikin dirosawa bahas. Jadi ini ada alakohnya atau ada kaitannya dengan madrasah nahmu basrah wal-kufah. Karena basrah itu kan dia sangat ishtadat, sangat jeli dalam mengambil atau mengolah syair untuk jadi koidah. Tapi kalau kufah dia kobul, dia banyak menerima syair apapun. Nah disini kan akhirnya ada tuduhan-tuduhan. Ketika bilang, misalkan hadis ini tohif, gitu kalau hadisnya. Kalau misalkan syair ini syairnya silsilah gwarwadi ahah, gitu misalkan. Kemudian ada faktor juga dalam pengolahan itu. Dalam pemilihan ini syair masuk ke toba kohe mana. Ini syairnya itu termasuk syair yang gimana, madrasah apa, madrasah apa, bagus atau enggaknya, faseh enggaknya, ada nakatnya atau enggak. Itu kan dia ada faktor waktu lagi prosesnya itu Karena memang ada permusuhan intelektual gitu ya. Biar misalkan kufah biar lebih unggul, atau basrah biar lebih unggul, kayak gitu. Atau karena fanatik, faktor fanatik. Karena anak basrah, basrah itu tasyadadad. Yaudah berarti anak ikutan gitu misalkan. Itu terlalu fanatik gitu. Kalau kita merujuk ke ulama yang mengumpulkan Lugotul Arab dan syair-syairnya, karya-karya sastra pada zaman jahili, itu adalah Muhammad bin Salam al-Jumahi. Dari karyanya, karya tulisnya itu judulnya Tabaqot Fuhuli Syuhara. Jadi dia mengklasifikasikan, mengkategorikan ini penyair yang Tabaqo Ula, Tabaqo Sania, Tabaqo Salisa. Nah pasti dalam menentukan level-level penyair itu kan dia harus meneliti hasil karyanya. Nah kalau hasil karyanya itu diintihal, kan jadi enggak, Tabaqotnya jadi enggak akit gitu, jadi enggak dikoh gitu. Nah jadi Muhammad bin Salam al-Jumahi itu pertama kali yang mendapati kodiyah ini. Fakot Nabaha, dia memberikan peringatan awalan fi mukodimati kitabihi, kalau kita lihat mukodimah buku Tabaqot Fuhul Syuhara itu, ilawujudishir maudu, jadi ada syair yang maudu, kayak hadis maudu gitu ya, yang bohong, dibikin-bikin gitu. au mufta'al fakala, wafishir masnu mufta'al, jadi di mukodimah itu ada syair, itu ada yang buatan, bohongan gitu. kathirlah khairfihi, dan itu enggak baik. walahujjata fi arabiyati, walahadab yustafat, terus kita enggak bisa ngambil istifadah, kita enggak bisa ngambil koidah, kita enggak bisa ngambil istifad, kita enggak bisa menjadikannya hujah, walah makna yustah rosh, dan enggak bisa kita ngambil makna, kita enggak bisa istifadah apa-apa lah, dari syair yang maudu itu, kayak hadis maudu gitu. walah mislan yudrop, dan enggak ada hikmah atau amsal yang bisa kita ambil, walah madih roi, enggak ada madih itu, pemujian, kayak madih rasul yang baik, itu enggak bisa kita, enggak menarik juga gitu, hijjahnya juga enggak bagus, faharnya juga enggak mu'jib, dan lain sebagainya. Waqaul Aydan, wa mimma yadulu ala, dha'bis syair wa suku'tihi, killah mai, baqa bi'aidir wa'as al-musahihin, litarfatin, wa'abid al-ladhina, soha lahuma, kosa'id bi'kodrin ashar. Jadi yang menunjukkan bahwa syair itu sempat hilang, atau sempat berubah, ada yang hilang, itu, ma'abako bi'aidir wa'a, yang tinggal tersisa di para perawi, itu sedikit ya memang, di sini malah dibilangnya bi'koddi ashar, usyur ya, satu persepuluh aja, yang lainnya hilang, berikutnya kita bahas orang Arab itu, kuatudakir roh ya, tapi memang setelah turunnya Al-Quran, banyak yang beralih, mereka fokus ke Al-Quran, dan tidak lagi fokus ke syair-syair, ada juga tentang, pembahasan tentang, du'fu syir fi sodril islam, karena banyak penyair yang dia beralih profesi, yang waktu jaman jahili, dia suka melantunkan syair, suka bikin syair-syair, terus ketika jaman sodril islam, fokus sama Al-Quran hadis, fokus sama Rasul gitu, fokus sama majelis-majelis Rasul, bermula zaman dengan Rasul, yak finil fatiha, sampai ada yang berkata bahwa, cukup bagiku Al-Fatihah itu udah kalam, yang paling ablak wa afsoh, gak bisa lagi anak, gak usah bikin-bikin syair gitu, udah Al-Fatihah udah cukup, oke, waktuali ke Asya Rofi Asnai, terjama Tihi Lishu'ara, terjama Tihi Lishu'ara itu maksudnya biografi ya, terjama disini bukan penerjemahan ya, terjama itu bisa diartikan, biografi, terjama tululama, biografi, biodatanya gitu-gitul, jadi ada dalam satu biografi penyair, itu ada riwayat seperti ini, ay'annahu syair hadhori, rugotuhuh sah lah, jadi, setiap biografi penyair itu kan nanti disampaikan, jadi penyair ini tuh, hadhori yang hidupnya, maju, ada di peradaban gitu, bahasanya tuh mudah jadinya, koribah, jadi koribah iralatahan, di otak kita tuh deket, kita cepat pahamnya, cepat nangkepnya gitu, makanya, gampang untuk ditiru, kalau misalkan syair itu susah, cuma orang tertentu dong yang bisa bikin, tapi kalau syair itu gampang, ya mudah ditiru gitu kan, jadi ini termasuk, celah adanya peniruan, si'ir maudu tadi itu, wakala an Hasan bin Sabit, Hasan bin Sabit seorang penyair ya, itu yang, terkenal dengan, kosidah, wa ajmalu min kalam tarukotu'aini, disebut dengan syair rasul ya, karena, dengan lidahnya itu, membantu rasul untuk berda'wah, dan juga, membalas, untuk orang-orang penyair Quraish, yang menghijak rasul, yang menghina rasul, dibalas dengan Hasan bin Sabit ini, jadi syair rasul, jadi emang banyak syair yang, di tergolong gak jernih gitu, ketika itu, ayy an akhtar syair, allati qolahu, fi buyutat, Quraish, maud di unadar, haisu istagolla, zamanul fitnah, allati hadasat ba'da, maktal Uthman, ya memang, dari segi kejadian sejarahnya pun, ada pertikaian, yaitu ketika pembunuhan, Sayyidina Uthman, rituallahu'an, nah disitu, masuk ke zaman fitnah, disitu, disini ada reweb, bahwa Abu Sufyan bin Haris itu, punya syair yang, dilantunkan pada zaman jahiliyah, tapi hilang, dan gak nyampe ke kita, Abu Talib pun juga suara penyair, seperti contohnya, kemudian, misalkan ada satu ba'd, kemudian ditambahin, dipanjangin, jadi ada orang nambah-nambahin, syairnya asli, baitnya asli, kepenyairnya, tapi, tapi, ditambah-tambahin, jadi akhirnya, mix kan, ada percampuran, antara syair asli, dengan syair yang maudu, gitu, makanya disini, Ibn Salam, mengungkap, mengisyaratkan, adanya, kodiatul intihal, adanya intihal, di, syair jahili, kasyair al-hadhari, li'an nafihi, ba'dul layyin, wa suhullah, karena, kalau dilihat-lihat, dari syair jahili, kok ada yang mudah, karena kalau mudah itu, gampang ditiru, kalau Al-Quran kan dia, sahal memtani bahasanya, sahal memtani itu apa, kalau dilihat mudah, tapi waktu mau dicoba nirukan, itu susah, makanya disebut, namanya, sahal memtani, gitu, wakot haddadah, ibn salam, iddatu awamil, li'had, hidto iranastati, wa nastahli soha, nah, ibn salam, dalam kitabnya tadi, tebakot fuhul syuhara, jadi kalau misalkan kalian, takallam anquaditil intihal, nah, misalkan kalian mulai dari, ulama' kodimah dulu, kalian ngambil, ibn salam al-jumahi, dalam kitabnya, tebakot fuhul syuhara, ini banyak kitabnya dijual di, maktabah-maktabah di Mesir ya, di sini, ibn salam, bikin hulasah, intinya dalam kodimahnya, di baru mokodimahnya, al-amil al-awal, faktor pertamanya itu, koba'il, jadi, yang melakukan intihal itu, dari kodimah itu sendiri, nah, jadi, ketika roja'a, ketika beliau meriview ulang, tentang ayamul arob, ayamul arob itu, kejadian-kejadian yang, besar ya, misalkan ada event-event besar, di bangsa arob, ketika itu, itu disebut ayamul arob, nanti ada peringatan-peringatan gitu, misalkan, kalau di Indonesia, ayamul Indonesia itu, ada hari kemerdekaan 17 Agustus, ada sumpah pemuda, ada kartini, gitu-gitu ya, jadi orang arob juga punya kayak gitu, ayamul arob, dan waki'ah-waki'ahnya, akhirnya, ada kobilah yang, ngikut-ngikut, pengen punya ayam, dan wako'ik, event-event besar, dan dimasukkan ke syair-syairnya, misalkan, gambarannya gini ya mungkin ya, kayak kita 17 Agustus itu kan punya lagu, 17 Agustus tahun 45, kayak gitu-gitu, jadi kita punya ayam Indonesia, punya hari kemerdekaan, ada juga kobilah yang dia gak masyur, tapi pengen masyur, pengen punya event, pengen punya kebanggaan, akhirnya bikin-bikin lah ayam arob itu, akhirnya terjadilah intihal, misalnya, ala dhalika, faqala ahbaroni, ahbaroni, Abu Ubaidah, anna bin Dawud, bin Mutmim, bin Nuwairah, kodima basrah, fi ba'di, ma yukadimu lahu al-badwi, min al-jalib wal-mirah, fanazala al-hanif, fa'taytuhu anna wabnu, Nuh al-attoridi, pasalnahu, anshi'ir abihi al-mutmim, wakumnalahu bihajatihi, wakafainahu, doi'atahu, falammana fada syi'ir abihi, ja'ala yazidu fil asy'ar, nah ternyata, dari, misalkan, ada satu keturunan kobilah, ya tadi itu namanya, Ibnu Dawud, ya, di Mutmim, kan Ibnu Dawud itu berarti anaknya Mutmim, Mutmim berarti seorang penyair, ditanya, bagaimana syair ayahmu, gitu kan, ketika itu lagi ada bertambung, nah kemudian, ternyata dia memang menambahkan syair bapaknya, nah jadi udah gak asil, itu udah intihal, gitu, nah, wa'idha kalamundu na kalami Mutmim, jadi itu ada perkataan yang bukan perkataannya Mutmim, wa'idhahu wa'yah tazi'ala kalamihi, tapi ngikutin, ditambahin, bawahnya, tapi itu dibikin-bikin, wal'amil asani, kalau tadi dari kobilah, sekarang dari perawinya, ada juga perawi yang melakukan intihal itu, wahum indahu na'u'ani, ada dua, ada dua macam nih, kalau ada intihal dari segi perawinya, na'ul awal, ru'atul kadzabun, perawi-perawi yang memang dia, kadhib ya, ini ada mic yang belum di-mute ya, ru'atul kadzabun, wakbo'un, wakotmat salallahu ibn salam, bi'hamadil rawiyah, nah jadi, salah satu, yang disebut oleh, ibn salam, perawi yang, memasuk-masukkan syir, ke penyair lain, atau menambah-nambah syir, itu adalah, hamadil rawiyah, dia disebut rawiyah, karena dia memang perawi ya, wakana awalu manja ma'asy'al al-arab, wasa ko'ahadithuha hamadil rawiyah, wakana gu'il ma'thuk, dia, gak bisa dipercaya, seperti hanya, kalau di hadis itu, berarti ada jarah, bilangnya ya, kan dalam hadis itu, dalam sanat atau perawi, ada jarah watakdil, begitu pun di perawi syair, oke, wasumadha yusumayat kuru, dalilan ala dalika, apa buktinya gitu, ahbaroni, abu'ubaida, aniyuna sekolah, ko'dimah hamad basroh, hamad datang ke basroh, ala bilal bin abi burdah, wa huwa alaiha, dan menemui bilal bin abi burdah, wa kala, amma adfartani syai'an, fa'ada ilaihi, fa'ansyadahu al-qasidah, allati fi syiril hutay'ah, madih abu musa, madihu abimusa, kala, yahuku yamdahul hutay'ah, abamusa, la'aklam bihi, wa ana'arwi syiril hutay'ah, walakin, dakha tadhab finnas, jadi, disini ada ungkapan, bahwa, hamad rawiyah itu melantunkan, madihnya hutay'ah, tapi, disitu, sebenarnya gak tahu, la'aklam bih, wa ana'arwi syir hutay'ah, dan ana meriwayatkan syirnya hutay'ah, lakin dakha tadhabi-habi harin aja, nanti, orang-orang tahu, gitu, sengaja, wa lahu amana uttani, fahum arwah, alladina hamalu syiron maudu'an, goir suhih, jadi ada juga, kalau tadi memang, perawinya yang membuat-buat, kalau sekarang, perawi yang meriwayatkan syir yang maudu, goir suhih, wanakolufi mu'alafatihim, dan, ditulis dalam mu'alafatnya, ya, jadi, disini, prosesnya sama dengan, hadis, wakot, radai ibn salam, alabni ishaq, riwayatahu syiron li'at, usamud wa umam, nah, disini malah, ada riwayat syir dari, at, at, samud itu kan, termasuk, kobilah-kobilah yang sudah, punah, nah, di sini, albaidah, bi'aidati umur, disini, umam albaidah itu, umat-umat, atau, orang-orang yang sudah punah, sudah, sudah gak ada gitu ya, awalan, manil ladhi rawa hadha syir, anil umam albaidah, wa Allahi ta'ala, ahbaro bihi lagihim jami'an, faqala, afala yirju ila nafsih, fayaqulu man hamala hadha syir, wa man addahu, mundu alaf, minas sinin, wa Allahi, tabarakat wa ta'ala, yakulu, faquti adabirul qamil ladhina dolamu, ay, labakiya talahum, wa qala'aidan, wa anhu ahlaka'a dan, al-u'la wa thamu, dafa ma'abqo, jadi memang sebenarnya, gak ada yang tersisa ya, labakiya talahum, dari ad dan samud, sanian, anna lugatahum, guir al-arabiyah, dan memang, ad dan samud memang pakai bahasa Arab, berarti kalau misalkan ada syir yang menisbahkan, syir ini tuh karyanya orang-orang jaman ad, jaman samud, nah, dilihat dong, syir ini dalam bahasa Arab, padahal ad sama-sama tuh bahasanya bahasa apa, oke, kemudian saya alisan, jadi seperti halnya, ada syir bahasa Indonesia, kemudian, syir ini disebahkan ke orang Jawa, di abad keberapa gitu, padahal orang Jawa abad segitu, itu tuh harusnya pakai, kromo inggil yang model apa gitu, misalkan kalau di Jawa, misalkan, nah itu kan jadi gak nyambung, gak bisa lah, yang ketiga, jadi, kita punya Arab, dan Janubiah ya, kita udah bahas di, bab as-samiyun, ada lugu tu himyar, yang ada di, daerah, yaman, jadi beda loh, lisannya orang himyar, dengan lisannya orang Hijaz, atau bahasa Arab, yang sekarang itu beda, bahasanya beda, jadi ada, Ibnu Salam membahas, di satu bab khusus, tentang ini, jadi ada juga kaum yang, mengambil bahasa Arab itu, gak langsung ke ahlu badiyah, ahlu badiyah itu, badwiyah yang ada di sohra, yang masih faseh, mereka masih jernih bahasanya, nah disini, yang harus kita pelajari, yang harus kita pelajari itu, yang intihal itu, yang misalkan ada keraguan, kalau ini ada intihalnya, wahadha maha dasafiqasri min marwiyatihim, allati ta'ana fiha ba'aduhum ala ba'din, fakatwa kaufama ahad doktur nasiruddin al-Asad, watu silu bihujjajin mukani'ah, jadi hujjah, atau alasan-alasan yang memuaskan, ila butlanikathir minhadil itihamat, yang sebenarnya gak semuanya ada intihal, wa'anadha fi'ah itilaful manhajul aswabiyah al-ilmiyah, hadha huwa majjumalul qadiyah qadiman, jadi, ulema yang terdahulu membahas qadiyah tulintihal, dari segi itu, kita ngeliat dari buku karya, Ibnu Salam Jumahi, tebakat fuhul syuaroid tadi ya, seingetannya dulu, selamat menikmati ya,